Halo semua hari ini saya mau kasih lihat salah satu daripada pottery wheel ini dipanggilnya kick wheel atau meja putar tendang jadi dia nggak ada motornya dia digerakkan dengan menggunakan tenaga kaki kita, tendang kita jadi nomor satu sebelum bisa pakai spastika dulu semuanya stabil jadi dia nggak harus diganjel kakinya sampai stabil nggak ada gerakan oren-oren ya kalau di oren nggak enak nah dia kerjanya dengan ini jadi bagian bawah itu dipanggil kick wheel itu tambah berat tambah enak di belakang kabelnya jadi kalau bagian flywheelnya ini sangat berat torsinya jadi lebih kuat dan memuternya bisa lebih lama setelah gerakan naiknya jangan diinjak bagian sini ya soalnya seluruh bagian ini cuma di support dari tangan nah jadi kalau keindep dengan beban haru berat bisa torsinya berubah jadi bukan torsinya intinya asnya berubah untuk merusak asnya jadi puncaknya di bagian sini aja ya naiknya oke dia ekoniknya kendal jadi sebenarnya kita kendal sampai momentumnya cukup terus dibiarkan jadi seperti kayak lagi bergerak lagi metro atau lagi pake listrik kayak motor stepnya sama claynya sudah di lemblong ya sudah di wedge dengan rata sampai rata terus taruh di tengah-tengah tempelkan dengan kuat pastikan clay di bagian terus mulai pendam tangan dibasarkan terus terlihat 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 dan selesai dari tangan tapi kalau dia udah berhenti dicentang lagi itu agak capek, lebih cepet lelang jadi biasanya saya gitu terus kalau kamu udah biasa bisa sekalian tendang, sekalian merubah bentuk dari pada clay nya kalau mungkin baru awal agak susah kan jadi kalau dia rendang itu kayak kitanya off balance, bikin clay nya goyang-goyang tapi kalau udah biasa jadi you can keep upper body kamu steady walaupun lagi rendang itu mesti lagian aja sih, sering dipakai, lama-lama biasa sih atau ya kayak gitu, tendang-tenang dulu lebih cepet baru siapa lagi kamu sentuh clay nya, tinggal lagi rendang bisa juga ya ini gak ada splash pan nya gak ada proteksi nya jadi clay tau kamu mau nge-troll nya basah banget ya pasti nge-splash kemana-mana jadi sering-seringnya di lag ini ya, excess water sama clay supaya gak kemana-mana gak terlalu total ya udah aku wheel wedge 3 kali tadi naik dulu naik dulu 3 kali jadi clay partikel nya sudah disusun rapi gitu untuk siap untuk dibuka jadi sekarang aku pastikan nge-center banget ya kalau clay mau tak off center, lagi dipegang tangan kamu gak goyang kalau dia off center ini aku sengaja off center ini aku cepetin dulu tangannya kan kayak goyang-goyang gini kan nah itu off center kamu harus tekan lagi clay nya boleh tekan ke depan, boleh tarikan ke kamu tapi aku habis squeeze supaya center lagi biasanya aku tekan ini elbow di kaki di badan atau di kaki tekan sampai dia tidak gerak di toket sampai begini lihat ya, off center nya dulu dia off center sekarang aku maju tekan ke depan sampai tanganku datang ke depan baru lepas ke depan kalau lepas yang kecepetan kalau lepas yang kecepetan juga jadi off center kalau aku lepasnya tiba-tiba ketarik clay nya dia off center lagi jadi kalau lagi mau lepasin clay nya pelan-pelan lepas jangan tiba-tiba tiba-tiba dia off center oke, sudah center sekarang siap untuk di kalau ada clay-clay gini gak apa-apa sih boleh dipakai lagi untuk bikin dia bicin lagi atau ditaruh dalam apa-apa tapi lama-kelamaan ini semua clay yang very soft jadi kalau kamu terus dengan ngebuang lama-lama clay yang kamu lagi pegang tanpa-lama tanpa kasar tanpa kasar soalnya tinggal yang sisa-sisa yang banyak pasirnya clay dan pasirnya jadi malah kalau bisa yang fine particle ini dibalik kita ke ke permukaan untuk pakai sebagai pelicin jadi kasih loba dari tarik buka dalamnya sampai ke ke demand sampai ke kebesaran yang kamu mau kelembaran daripada pot yang kamu mau buat tapi potnya juga harus disesuaikan dengan clay yang kamu pakai cukup gak buat size seperti itu yang kamu mau kalau kamu mau buatnya besar banget ya kayaknya harus dibalik duduk jadi ditekan begini buka bawahnya terus diratakan bawahnya tekan-tekannya pakai jari boleh di-lock ke badan atau kalau kamu bisa belajar nge-lock tangan kamu supaya steady bisa dibuat kerasin semua maksudnya kotaknya kerasinnya ini kayak lagi ngangkat barang berat kan biasanya otot kamu langsung tenang keras nah itu salah bisa dikerasin itu bisa jadi kayak tool steady terus kalau belajar crowing kalau misalnya maunya lagi rapikin silinder aja jadi dari ini basahin tangan pastinya licin clay ini juga pastikan sudah cukup licin terus tekan-tekannya jadi kebanyakan dari sini tekan-sini tekan ada 4 spot tapi ini yang masih licin tangannya masih licin terus sembari muter 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 juga ada speed yang pasnya nih kalau kencangan bisa bikin susah troinya bisa bikin clay jadi ke throw off center kalau ketelanan juga susah bikin air api jadi harus kayak pas-pasan jalan jangan terlalu pelan jangan terlalu cepat kalau kamu takut kotor pakai baju yang sudah siap jadi kotor soalnya makanan ancu-ancu tanah dua sesuatu jadi kalau kamu takut kotor pakai airplane terus pakai dulu sih ada mahasiswaku yang pakai jas hujan jadi kayak kelana hujan jas hujan jadi ke skip rata itu gak mau musik terus karena musik aku sudah mau pakai apa yang woki aja kalau kena kotor ini kayak gitu kepelanan susah kalau kamu bikin dia sangat even tapi kalau udah mau even harus cukup cepat jadi kamu tegang dulu cepat lepas kaki naik lagi ke atas baru dibentuk kalau masih takut masih belum biasa ini baru dibentuk kalau kick wheelnya kamu pakai flywheelnya yang bawah itu terlalu enteng cepat banget berarti jadi dari spin-spin gini kamu sentuh sedikit nge-reng-reng berarti itu yang aku bilang kalau ikunya bawahnya itu lebih berat lebih enak pakainya soalnya torsinya lebih kuat jadi gak gampang gak cepat gitu berarti sepali ada momentum gerak dia tidak mudah diberhentikan jadi waktu untuk nge-shape barang kamu lebih lama dan lebih efisien digunakan gunakan tahun buat tenang-tenang mudah-mudahan hampir semua shape-shape yang dibuat di keramik di pot 3 wheel biasanya mulai dari silinder dulu kalau mau bikin bowl dari silinder tapi bawah dalamnya itu dibikin agak curve kalau bikin silinder dulu biasanya agak siku sponetnya itu agak meniku tapi kalau di bowl mungkin lebih agak selain begini jadi dalamnya aja beda kalau ini setelah mau merubahnya di bowl tinggal aku stretch plane setelah jadi biasa saya dulu biar licin semua permukaan kalau permukaan satu pastikan gak ada nge-drag tanganmu tanganmu juga cukup licin masakan sedikit terus mulai ditariknya jadi aku tarik bersantasi tapi stretchnya bisa pelan-pelan jadi mesti ngikutin speed terakhir juga spons digunakan untuk nge-erase bagian-bagian jari jadi mark-mark jari kalau kamu gak mau itu bisa dihilangkan kayak dihapus dengan sponsnya jadi dia untuk menghapus dan merapikan sebagian sini ini agak kaya juga yang bisa di-radle aja softly terus juga yang penting jangan tinggalin air atau berapa lari dalamnya jadi so kira-kira udah udah sponge ambil semua airnya agak di-compress lagi kompresnya tuh kayak di-pijit gitu agak di-pijit gitu agak di-pijit gitu clay itu penting untuk di-compress soalnya kadang-kadang kalau dia terlalu boost sering menjadi cracking nanti udah dibakar luar-luar atau udah ada crack jadi kalau kamu apa yang kamu buat sering akan cracknya dibawah biasanya bentuknya kayak S S gitu ya jadi S crack itu biasanya agak kurang compress kurang di-compress balik-balik soalnya kalau kamu dibentuk kamu pakai S-crash jadi mesti di-compress balik di-panik jangan di-biarkan kita lulus di-pijit saja pakai ini untuk potong kakinya ke bawahnya membuang sisanya merapikan gini biasanya aku pakai yang bagian tebelnya masuk ke dalam at an angle dengan sedikit sudut cuman pastikan aja jangan tusuk ke dalam sampai awam jadi ngelihat dalamnya bentuknya kayak apa luarnya kayak apa bagian sini agak tebel kalau kamu lihat dari sini jadi mau curve juga sekaliannya buang seperti ini nah ini kan susan nih kesinnya kamu potong dulu kayak gino tool jadi di-drag aja masuk ke dalam keluar lagi ya on the surface agak agak kakinya keluar lagi hentiin wheelnya potong tarik Terus pakai bagian ini Terus ini aku ajarin kamu cara pindahkan kumatnya ke kayu, biar biasa kering Dengan cara sliding, ini banyak cara, ada yang langsung dipotong aja dry, terus diangkat pakai 4 titik Ada juga yang dikasih air, potong, di slide ke kayunya, jadi itu yang aku kasih lihat sekarang Caranya, tempatnya saya siapkan dulu-dulu Kasih air sedikit disini, kasih air empatannya Pakai wirenya dipengarang agak, tarik airnya terkuatnya Terbawah terkuatnya, sekali lagi poteng Terus dorong aja Disini dia sliding ya pas air Terus papanya kamu siapkan Pastikan kamu bisa accept weightnya ya, jangan jatuh terus terburak Jadi begini Sliding, jangan slide Kalau ada ekses air di soap juga, jangan biarkan ayam denang Itu nanti bisa nyerap ke claynya, ngebuka pori-porinya, sering di crack juga Oke Jadi itulah basic dari pada cara throwing di kit wheel manual Bagusnya kit wheel manual, ga perlu listrik Sangat quiet, kayak tadi kamu ga bisa denger ya, ngampir ada suara Kecuali dia asnya udah kotor atau light, misi kasih minyak aja Atau di garanti ke as, garanti ke ball band yang nampar lebih bagus Terus, kalau ga dia sangat quiet Jadi safety straight Very quiet Feelingnya beda gitu, dia ada feelingnya Jadi kayak mancing di kolam gitu, bisa ada semua gerakan berdasar Semua betaran-betaran Terus juga Apa lagi, kamu juga sekali ada ekses, ekses gratis Jadi itu manual kick wheel, cara nge throw basicnya Gitu Terima kasih